Pemprov DKI Sandiaga Uno Ingin bangun lintasan kereta layang untuk atasi macet Perlintasan sebidang juga ikut menambah kemacetan di DKI Jakarta Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat rencana pembangunan Elevated Loop Line, pelintasan kereta layang Kita ingin mempercepat bersama PTKI karena perpresnya sudah diterbitkan Jadi Pemprov bersama PTKI akan mengambil inisiatif untuk memastikan karena banyak persimpangan yang mengakibatkan kemacetan Jadi kita akan angkat lintasan keretanya dalam konsep Elevated Loop Line Kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2018 Pembangunan Elevated Loop Line itu juga menjadi pembahasan Sandi dengan Menteri BUMN Rini Sumarno Ia berharap proses pembangunan bisa dimulai tahun ini Mudah-mudahan tahun ini bisa mulai diinisiatifkan Kebetulan BPTJ susah akan memulai kajian detail engineering design, DET, jadi kami mendorong PTKI bersama Pemprov DKI bersama-sama mendorong Pembangunan Elevated Loop Line disebut Sandiaga lebih efektif dibanding flyover dan underpass Menurutnya, pelintasan melayang bisa membuat integrasi antarmoda lebih mudah Daripada setiap kali kita membangun flyover dan underpass Itu tidak menyelesaikan masalah Jadi kita angkat lintasan keretanya hingga menimbulkan integrasi yang lebih baik dan ada targ yang lebih berdampak kepada pengurangan kemacetan dan berdampak pada pemberian lapangan kerja Pemprov DKI Sandiaga Uno Ingin bangun lintasan kereta layang untuk atasi macet Perlintasan sebidang juga ikut menambah kemacetan di DKI Jakarta Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat rencana pembangunan Elevated Loop Line, pelintasan kereta layang Kita ingin mempercepat bersama PTKI karena perpresnya sudah diterbitkan Jadi Pemprov bersama PTKI akan mengambil inisiatif untuk memastikan karena banyak persimpangan yang mengakibatkan kemacetan Jadi kita akan angkat lintasan keretanya dalam keretanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!